Oke guys, jadi di edisi kali ini mama akan memasak 2 varian mie gaga ini untuk tipenya yaitu yang mie gepeng dan mie enggak gepeng dan kita akan lihat bedanya antara mie gepeng dan mie enggak gepeng itu seperti apa guys, langsung aja Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik, di edisi kali ini mama akan memasak 2 macam mie gaga ini ya guys jadi di episode sebelumnya mama pernah sharing unboxing mie gaga yang mama beli guys ada kira-kira 7 ya, 7 rasa itu mama sudah unboxing rasanya apa aja dan di edisi kali ini mama akan coba 2 varian, 2 varian ini mama akan pilih yaitu rasa subsoto yang variannya tipenya mie gepeng dan kemudian yang satunya adalah yang ekstra pedas, kalau disini sih tulisannya enggak ada mie gepeng jadi ini sepertinya nanti bentuknya mie nya itu enggak gepeng guys jadi kali ini mama akan membandingkan tentang mie gepeng dan mie enggak gepeng guys nah seperti itu, karena ini kan tulisannya dia mie gepeng jadi pastinya bentuknya agak beda dengan mie mie instan yang biasanya guys nah karena itu kita akan melihat yang dimasuk dengan mie gepeng itu seperti apa dan kemudian bagaimana dengan mie yang enggak gepeng untuk mie gaga rasa goreng lada hitam jadi ini rasa mie goreng lada hitam ya guys oke guys langsung aja oke guys jadi langsung aja kita buka ya kita buka pertama yang mie ini dulu mie yang enggak gepeng guys langsung aja kita lihat kemudian gimana bumbu-bumbunya nah ini yang rasa mie goreng lada hitam ya guys dan ini ekstra pedas nah ini jadi buat yang suka pedas ya guys ini mie nya agak hancur ya mungkin waktu pengiriman itu dibantung-bantung apa bagaimana kemudian tekstur mie nya nah seperti ini nah seperti ini guys tekstur mie nya sama seperti mie instan yang biasanya untuk merek lain guys kemudian untuk bumbunya yaitu ini ada dua ini yang hitam kayak gini kemudian ini bumbu yang bubuknya guys kemudian untuk yang ini ini adalah mie gepeng rasa sucoto mari kita buka dulu gimana penampilannya sebelum di masak guys oke nah penampilannya seperti ini guys jadi ada bedanya sepertinya dia agak gepeng-gepeng gitu guys sesuai judulnya namanya mie gepeng kita akan bandingkan ya dengan mie enggak gepeng ini nah nah kayak gini guys nah jadi beda beda ini yang mie enggak gepeng yang ini mie gepeng yang mie gepeng ini dia lebih lebar kemudian kayaknya tapi lebih tipis guys dia jadi gepeng-gepeng gitu dia lebih lebar lebih tipis kalau yang ini kan dia enggak lebar tapi kemudian kayak bulat-bulat gitu guys kayak mie biasanya nah jadi ini bedanya ya guys penampilannya sebelum di masak kemudian mari kita lihat untuk bumbunya nah ini ini untuk bumbu sotonya kayak gini kemudian ini adalah bumbu-bumbu sotonya untuk cabainya enggak ada ya guys ini sudah mama cek lama keluarin semua enggak ada jubuk cabainya atau saus sambal enggak ada ini juga enggak ada oke jadi ini adalah penampilan sebelum dimasak dari mie yang gepeng dan enggak gepeng sekarang langsung aja kita masak mama akan masak ini sendiri-sendiri ya guys biar tahu bedanya antara mie yang gepeng dan enggak gepeng karena kadang kalau mama masak mie kayak gini misalnya rasanya sama mienya tipenya sama mama kadang sekalian aja langsung guys oke langsung aja oke jadi ini untuk persiapan airnya ya kita godok dulu air seperti ini kemudian nanti kalau sudah mendidih kita masukin untuk mie instannya guys oke guys jadi ini sudah mendidih sekarang kita akan langsung masukkan mienya ini untuk yang mie gepeng ya guys oke mama akan masak hingga matang oke guys jadi ini sudah matang ya guys sudah siap makan tinggal dipindahkan ke mangkok berisi bumbu ini sudah mama potong bumbunya kemudian sudah mau tuang yang ini rasa soto kemudian yang ini rasa mie gorengnya jadi yang mie goreng mama taruh di piring yang rasa soto mama taruh di mangkok ya karena ada kuahnya oke langsung aja kita lihat gimana penampilan dari mie gepengnya nah seperti ini guys jadi wow ini asapnya masih mengepul-ngepul ya guys nah mama akan pindahkan ke mangkoknya nah jadi dia bentuknya agak gepeng guys jadi agak beda dengan mie yang biasanya yang enggak gepeng nah jadi dia penampilannya agak gepeng nah kayak gini guys nah seperti itu oke sekarang kita akan langsung lanjut dengan memasak yang mie enggak gepeng ya guys oke guys sekarang mama akan lanjut dengan memasak dengan mie yang rasa mie goreng tadi yang enggak gepeng ya guys oke langsung aja mama akan memasaknya sampai matang oke guys jadi ini sudah matang yang mie enggak gepeng tadi langsung aja kita angkat nah penampilannya kayak gini nih guys untuk yang enggak gepeng kita tuang langsung di piring nah jadi kalau yang enggak gepeng ini penampilannya dia kayak mie mie instan biasanya guys nah kayak gini bulet-bulet gitu nah bulet-bulet kayak gini kayak mie instan biasanya guys nah oke sekarang kita akan lihat dengan lebih jelas bedanya dari mie gepeng dengan mie yang enggak gepeng ini guys mama akan langsung aja ambil yang ini tadi sisa-sisa masak mie nya nah ini jadi sudah semua guys oke kita akan aduk-aduk ya guys untuk mie goreng rasa tadi rasa pedasnya lalasa lada hitam nih guys nah karena itu dia penampilannya hitam guys nah tapi sepertinya kalau mie goreng memang penampilannya hitam guys seperti itu oke jadi ini sudah tercampur semua bumbunya ini juga sudah tercampur nah inilah bedanya antara mie gepeng dengan enggak jadi yang mie gepeng dia memang lebih gepeng lebih lebar ya guys kemudian lebih tipis gitu tapi dibilang tipis banget enggak nah kayak gini penampilannya kalau yang ini mie yang enggak gepeng jadi bulet-bulet kayak mie yang biasanya guys nah ini dia bedanya nah bisa dilihat ya kalau yang mie gepeng dia lebar nah dia memang seperti namanya ya guys gepeng oke guys sekarang langsung aja mama akan coba untuk baunya enak nih guys dua-duanya enak baunya enak banget kemudian sekarang mama akan coba gimana sih rasanya nah jadi guys ini penampilannya setelah yang soto ini sudah mama kasih kuah mama akan coba dulu kuahnya gimana rasanya hmm lumayan guys lumayan enak nih guys yang rasa soto cuman dia ada rasa pedes-pedesnya dikit nih guys oh ternyata pedes ini guys sotonya di bungkusnya enggak ada keterangan pedes tapi ternyata pedes guys mama akan coba lagi nih dengan mie-nya ya enak guys enak rasa sotonya ya seperti soto gitu enak cuman pedes guys jadi kalau yang astaga mama sampai batuk ya karena pedes karena tingkat level pedes mama ini waduh parah banget level nul ya level nul mungkin sampai level negatif ya jadi ini pedes guys jadi kalau untuk anak-anak ini enggak recommended ini buat yang pecinta pedes tapi kalau yang ini kan enggak termasuk yang ekstra pedes ya tapi ternyata sudah ada pedesnya jadi kalau untuk anak mama enggak sarani dia guys kecuali anaknya suka pedes sekarang mama akan coba untuk yang ini nih yang ini yang ini tadi di bungkusnya ada tulisannya ekstra pedes nih enggak tahu pedesnya seberapa ya yang itu tadi enggak ada tulisannya pedes aja itu ada rasa pedesnya mama akan coba aduh semoga enggak kepedesan nih ya enak guys lumayan enak enak juga terus dia manis-manis gitu manisnya berasa kemudian dan pedes guys ya jadi ini pedes ya guys ini lebih pedes daripada yang ini sesuai dengan namanya ya ini ekstra pedes jadi ini enggak mama enggak saranin ini buat anak-anak kecuali anaknya itu suka pedes guys untuk rasanya dia enak sih dia menjurus ke ini rasa manis-manis gitu ada rasa manisnya ini manis-manis gitu dan pedes tuh guys tapi enak guys jadi so far penilaian mama enak guys untuk soto sama mie gorengnya yang rasa lada hitam cuman ya itu ini disaranin buat orang yang suka pedes kalau enggak suka pedes level 0 kayak mama atau level negatif kayak mama gini atau anak-anak sepertinya enggak kuat dengan rasa pedesnya itu pasti satu sendok kayak mama gini udah kepedesan udah cari air cuman kalau rasanya enak guys enak oke guys sekian dulu review mama tentang mie gaga rasa soto dan rasa lada hitam kali ini mie gepeng dan mie enggak gepeng jadi bedanya gimana kalau yang gepeng dia lebih gepeng pipih gitu ya guys oke guys sekian dulu sharing mama kali ini tentang mie gaga kita akan sharing lagi tentang mie gaga ini di episode sebelumnya ya akan ada beberapa rasa yang belum mama sharing guys oke guys thanks for watching see you in the next video bye bye ya sudah langsung diambil deh selamat menikmati